Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentu poin. Di bab yang keempat. Di bab yang ketiga, jalan terus. Penjelasan tentu poin. Apa yang dibahas Rasulullah SAW. Apa yang didakwakan oleh Rasulullah SAW. Dalam proses penjalanan darwah. Bahwa step pertama yang dibahas oleh Rasulullah SAW. Pada fase Mekah adalah melaksanakan dakwah. Memperbaiki akidah umat. Poin akidahnya adalah arkadah umat. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan iman kepada kitab. Sekarang kita masuk kepada pembahasan iman kepada hari akhir. Sebagai bagian terpenting. Kenapa kami katakan bagian terpenting? Karena memang Allah SWT. Beberapa kali menggandeng iman kepada Allah. Sebenarnya iman kepada hari akhir. Termasuk apa yang sebutkan Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Tibba Korak. Sebanyak mereka yang beriman kepada Allah di dalam hari akhir. Tapi sebenarnya tidak ada iman di dalam dunia mereka. Kenapa? Karena sejatinya keimanan itu hanyalah sebuah kamukulasi yang mereka munculkan. Di dalam masyarakat. Dan konsep yang kedua. Karena faktor kesalahan dalam konsep keimanan. Padahal dua perkara iman ini dengan kabar Allah dan hari akhir. Merupakan perkara yang sangat mempengaruhi konsepsi ketaatan seorang hamba. Keimanan kepada Allah itu. Kalau tidak dibarangi dengan keimanan kepada hari akhir. Ini akan memberikan semacam kelemahan terhadap keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Dan akan memberikan sedikit kerendahan atas sikap. Kalau maaf, atas sikap sabar terhadap seseorang akan kalau Allah SWT. Kalau kita bicara keimanan kepada hari akhir, mereka kita akan temukan banyak ayat. Bahkan kalau di 30 itu nyaris hampir semua ayat-ayatnya itu bercerita tentang hari akhir. Ya Allah, itu masalahan lawak misalnya. Kita memang fokus menceritakan kestiwa hari akhir. Kemudian Al-Qiyamah, itu memang menceritakan hari akhir. Kemudian Al-Zalah, menceritakan kestiwa-kestiwa yang terjadi pada hari akhir. Maka kita katakan bahwa, kalau kita bicara tentang keimanan kepada hari akhir, maka pembicaraan ini adalah pembicaraan yang penuh dengan dalil yang tidak bisa kita tunggirin. Ini mungkin menjadi krusial. Kenapa Allah SWT mempulang-pulang perkara ini? Karena memang perkara ini perkara yang sangat penting, namun tidak akan sulit untuk dibuktikan secara akal apa yang terjadi di hari akhir. Ini kenapa kalau kita sekarang temukan ada orang-orang di luar sana yang mencoba membuat kapsul yang tahan terhadap peristiwa-peristiwa akhir zaman. Mereka karena kurangi keimanan kepada hari akhir, mereka mencoba mencari tempat kehidupan yang bisa ditinggali ke pasca terjadinya hari akhir. Dinyatakan dalam ratusan ayat, karena pembahasannya sangat jauh dari gambaran mereka secara materi. Memang sangat sulit secara materi kita menggambarkan bagaimana peristiwa. Ketika Allah SWT mengatakan, akan terjadi guncangan, maka guncanglah seperti apa yang terjadi. Apakah seperti apa yang digambarkan di dalam Pindang 21 kemar 2012? Apakah seperti yang digambarkan oleh Armageddon? Maka sikap kita adalah bagaimana kita mengundukkan akal kita kepada apa yang dituliskan oleh Allah SWT dalam wahi-wahi. Salah-sikap kita adalah Allah SWT dalam Quran Surah Al-Mu'minan, ayat ke-37, di mana Allah SWT mengatakan, Allah SWT mengatakan, kehidupan ini tidak lain hanya kehidupan dunia kita saja di dunia, kita mati dan kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibakitkan kembali. Ini pernyataan dari orang-orang yang mencari keberadaan hari akhir. Efeknya apa? Ketika mereka mengunduk dari hari akhir, mereka akan melakukan apa pun, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan nafsu mereka, tanpa sedikit pun terikat kepada apa yang diwahi-wahi-wahi oleh Allah SWT. Makanya kalau kata Guru Kami memang pening, pembahasan kebetulan kepada hari akhirnya penting untuk didudukkan dengan konsep yang benar, dengan perkara yang tepat, agar apa? Agar tidak terjadi kemis dalam pelaksanaan kehidupan. Ketika keimanan kepada hari akhirnya yang sudah didudukkan, sudah diiklalkan, sudah dijelaskan secara sempurna, dan sudah dipahami secara kekuatan, ini akan memberikan semacam semangat kepada mereka untuk beramal ke shaleh, dan memberikan sikap hati-hatian untuk beramal ke salat. Pada lagi, kalau kita buka surat Ayasin misalnya, ketika Allah SWT mengatakan, itu terdiri tentang apa yang terjadi pada hari akhir. Saya mengerikan tentang bahwa nanti di hari akhir itu manusia akan dibatihkan kembali dan akan dipertanyakan terhadap apa yang mereka lakukan, dan yang menjawab itu buka tangan, ini bukan mulut, tapi tangan menutupinya. sehingga memberikan sikap hati-hatian apapun dan dimanapun dia akan tetap menjaga dirinya yang ditahat kepada Allah SWT. Hal-hal yang mengundang akal atau ditampurkan mereka yang mengusik benak mereka dan bagaimana mereka akan dibanggitkan setelah mati dan bagaimana tulang-dulang mereka yang sudah berantakan itu didukur kembali. Hal ini pernah ditanyakan di masa Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim ketika ditanya Wahai Nabi Ibrahim AS, bagaimana Allah membangkitkan dari seseorang yang sudah hancur tulang-ulang lantas Allah SWT memberikan jawaban dan itu ditukarakan di dalam Al-Quran dengan cara Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menunggu masyarakat burung kemudian dibelah satu dia tentarkan ke puncak gunung yang lain dan satu di puncak gunung yang lain maka kata Allah SWT panggillah maka burung yang tadi dibelah tadi kita kerennya Allah ingin menunjukkan kepada manusia yaitu kepada khususnya kepada umat Nabi Ibrahim bahwa bagi Allah adalah perkara untuk menghidupkan seseorang yang sudah ada itu jauh lebih mudah daripada menghidupkan mereka yang tidak dari ketidak maka bukan perkara yang sulit dan maka poin ini yang diinginkan dari Guru Kalimba dalam konsep keimanan kepada Allah kekuatan kekuasaan Allah itu tidak bisa kita ukur dengan kekuatan kita penyakitnya kita kadang-kadang kita mengukur kekuatan Allah kekuasaan Allah itu dengan kekuatan dan kekuasaan kita mengetahuan Allah dengan pengetahuan kita ketika kita menyamakan itu maka kita akan menemukan kelemahan pada diri Allah ini keliru maka yang kita lakukan adalah jangan pernah mengukur kekuatan Allah kekuasaan Allah dengan kelemahan dan kekuasaan kita dan memang tidak dipendahkan bagi kita mengukur Allah bahkan dilarang Tafak korofiakaliki oleh Tafak korofiakaliki oleh Tafak korofiakaliki berkira-kira kalian tentang makhluk jangan berkira-kira tentang Al-Khalik yang menciptakan makhluk tidak kenapa? tidak akan sampai akal kalian makanya keimanan kepada Al-Khalik berjuang kepada perkara yang baik itu harus dikembalikan kepada apa yang dikutarkan oleh Nas yaitu Al-Quran dan Hadis kalau digunakan pada konsep syiatal maka ini seperti yang terjadi pada orang-orang Qurais orang-orang Yahudi yang mempertanyakan tentang bagaimana kehidupan akhirat itu apakah mungkin terjadi salah satunya adalah bahwa mungkin manusia dibangkitkan walaupun memang terjadi perdebatan dari kalangan ulama ada ulama yang mencoba mencari tahu dari mana Allah membangkitkan ada yang mereka mengatakan mereka akan dibangkitkan dari tulang ekor makanya ada satu bangkit itu manusia itu yang tidak akan perhatikan yang memiliki kekuatan yang luar biasa itu tulang ekor itu Allah-anak karena memang tidak ada yang menjelaskan secara detail sependek pengetahuan kami terkait pernah Allah atau Rasul tidak selalu salam menyebutkan dari mana Allah menciptakan kembali manusia yang telah dihancurkan manusia yang telah mancur secara terunggulang dan itu bukan perkara yang harus kita kita risaukan perkara yang harus kita risaukan itu adalah apa yang peristiwa-peristiwa apa yang terjadi setelah hari akhir kembali kita yang terjadi kemudian pertanyaan pertanyaan Allah yang terjadi yang kami pernah mendapatkan satu pembelajaran tentang masa-masa atau waktu-waktu yang 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 menggambarkan peristiwa besar di hari kiamat pasca hari kiamat maka yang terjadi adalah Allah SWT akan membangkitkan manusia dari alam kebanyakan kemudian prosesnya itu cukup panjang ada ulama yang mencoba mengukur totalitas antara peristiwa satu dari alam sampai peristiwa itu kurang lebih sekitar 163.000 tahun kehidupan kita di dunia memang di akhirat itu dari mulai kita berada di alam barat sampai nanti ketemu dengan yang menghisap itu kurang lebih sekitar 163.000 tahun dan itu belum selesai karena kita akan menghadapi setelah kita menghadapi sihat yang itu 1500 tahun 500 tahun menanjat 500 tahun menurun dan 500 tahun mendatak yang itu cukup luar biasa berarti perkara yang itu kalau para orang yang lemah uman yang lemah kemampuan kalau mau mereka memahami tentang keimanan kepada hari akhir maka keimanan kepada hari akhir ini akan memberikan kekuatan keimanan kekuatan keterikatan kepada pengsyarat kekuatan untuk terus membangun ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini alasan kenapa kata guru kami penjelasan dari guru kami bahwa keimanan kepada hari akhir ini perkara yang sangat penting bagi seorang muslim kalau keimanan kepada hari akhir ini sudah selamat maka bagi mereka yang menderita akan muncul kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini bagi mereka yang tidak mendapatkan keadilan akan tetap tersenyum dirinya kenapa karena keadilan yang tidak didapatkan di dunia semua akan tidak dapatkan di akhir pendapatan yang panjang dan lebar adalah pendapatan dalam perkara apakah kiamat ini betul-betul terjadi apakah kiamat ini perkara yang memang pasti terjadi dan apakah kiamat ini menimpa seluruh manusia apa yang ditarankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat misalnya surat ayat 2 sampai ayat 3 tentang pernyataan orang-orang takdir mereka tidak menerimanya bahkan mereka tercengang karena terdatang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri maka mereka berkata berkata orang-orang kafir inilah sesuatu yang amat ajaib apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah akan kembali lagi itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin karena mereka menganggap bahwa kematian setelah kematian maka berakhirlah semua kehidupan maka kalau kita lihat orang-orang mereka menghabiskan tenaganya untuk kehidupan hari ini dan melakukan proses penikmatan hari ini dengan mengatakan bahwa itu cuma sekali maka mereka mati karena mereka tidak meyakinkan akan ada akan ada proses kehidupan berikutnya yang ini harus kita pahami bukan dalam koncep peringkarnasi seperti yang dipahami oleh orang-orang sosialis oleh orang-orang ateis oleh orang-orang komunis yang memahami bahwa setelah kehidupan itu akan lanjut kehidupan baru dengan sifatnya reinkarnasi seperti film film-film Cina itu menunjukkan proses reinkarnasi penghidupan yang berulang-ulang untuk amal-orang mempertanggungjawabkan amalnya di dunia balik dalam Islam tidak ketika kita wafat nanti maka orang-orang akan bertahkan kita di dalam barzah sampai nanti terjadi kiamat pas terkiamat nanti kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perkara-perkara yang kita lakukan di dalam hidupan dunia dan semua perkiliruan tadi di sanggah Allah SWT sama di Al-Quran 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 di berlanjutan ayat-ayat dan dalam konsepsi da'wah baru kita ingin mengatakan kepada kita yang itu benar-benar memperhatikan konsepsi da'wah agar kita menyampaikan kepada umat tentang bagaimana konsepsi keimanan itu agar duduk perkara terhadap akidah ini benar-benar seiring sejalan dengan kehidupan kita kalau itu sudah terjadi maka tidak akan lagi kita temukan orang-orang yang berani berfasiat kepada Allah SWT karena dia tahu bahwa apapun yang dilakukan hari ini akan berimbas kepada kehidupan yang dewasa yang akan datang yaitu hari akhir ketika Allah SWT menghisap setiap amalnya ini merupakan persamaan yang luar biasa mengenai kembalinya kehidupan manusia setelah kehidupan itu di bumi hangus karena Allah SWT menurut peristiwa kiamatan kembalinya nanti adalah peristiwa yang kita kenal dengan istilah yang membahas yang membazah yang menurut isab dan seterusnya dan itu gambaran-gambaran terhadap keberadaan hari akhir dan bagi kita umat Islam ini penting penting sekali dan saya katakan kepentingnya apa untuk memberikan kesempatan kekuatan mental kepada kita untuk kembali terikat kepada Allah SWT untuk kembali terikat kepada hukum syariat ini kenapa kalau tertentukan ada bila berapa yang siap menahan keseksaan luar biasa berat terhadap apa yang dilakukan oleh tuannya ketika dia mempertahankan akidahnya karena memang keyakinan dia kepada Yumin akhir ini merupakan satu satu kekuatan baru dan dan ini kalau kita lihat sekarang kenapa tidak ada ketakutan di wajah warga Palestine ketika mereka menghadapi musuh Allah Israel itu karena keimanan pada hari akhir karena mereka tahu melawan musuh Allah SWT dan musuh mereka itu akan beribas kepada dua kemenangan kemenangan pertama kemenangan di dunia yaitu mereka merdeka atau mereka bebas kemenangan kedua adalah ketika mereka akan bertemu dengan Allah SWT ini juga memberikan kekuatan kepada kita kepada kaum muslim yang diluar Palestine untuk memberikan bantuan baik itu bantuan materi maupun bantuan moral untuk menyelamatkan saudara-saudara kita karena kita tahu bahwa nantinya sikap diam kita apapun sikap kita terhadap apa yang terjadi pada saudara kita di Palestine itu akan beribas kepada kehidupan kita di hari akhir dan saya dulu pernah ketika diminta untuk kajian tentang kepedulian Israel Palestine itu saya katakan saya bertanya apa kita kasihan dengan Israel Palestine semua seprakt mengatakan kasihan kalau saya katakan enggak saya enggak kasihan sama sekali kepada mereka kenapa karena sejatinya mereka sedang menghadapi dua kemenangan kemenangan pertama adalah kemenangan dengan merdekanya mereka atau kemenangan kedua ketika mereka disahir dan berduanya baik untuk mereka sementara yang perlu dikasihkan itu adalah kita kenapa ketidak pendulian itu terhadap saudara kita di Palestine itu akan beribas kepada kehidupan kita di akhiran nanti bukan kalau saudara-saudara mengatakan siapa yang memutangkan tidak memikir tentang umat maka mendiamukan bagian dari umat kalau sudah tidak diakui adalah saudara-saudara membagian dari umat maka apa yang kita banggakan apa yang kita lakukan karena selamuannya akan selesai dihadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala ini juga yang memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan di dalam tetanam da'wah di dalam hambatan tekanan da'wah dan prinsip ini adalah prinsip yang bisa dipendapatkan kalau kita sudah sampai pada keyakinan yang benar dan tepat ketika menggunakan hari-akhir gambar kecil dan sebagian dari yang telah dinyatakan adalah Al-Quran sepuluh di malah pun tidak yang dirifat serta pemikirannya tidak akan tidak digemukakan saat ini kita hanya membutuhkan analisi terhadap Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan ketika Al-Quran untuk pelajaran maka orang-orang yang mengambil adakah orang-orang yang mengambil pembelajaran artinya apa penulis kitab ini tidak memberikan detail tidak memberikan detail terkait keimanan keinginan yang dimaksud tapi dia menjelaskan bahwa dalam konteks da'wah Rasulullah s.w. ternyata memang menjelaskan kepada kita sebagai umat perkara-perkara yang tadi disebutkan bagaimana pemurnian akidah pemurnian akidah iman kepada Allah iman kepada malekat iman kepada kita iman kepada Nabi dan Rasul iman kepada hari kiamat serta konsekuensi yang harus ditanggung terhadap Al-Quran ini adalah pembahasan pertama dan utama yang terkenal dalam Al-Quran yaitu pembahasan tentang akidah yang merupakan pembahasan utama dalam bagian dakwah dan ini warna yang sama dibakun dari mulai Rasul pertama Nuh sampai Rasul terakhir semuanya berfokus pada pembahasan pemurnian akidah walaupun tidak dibutilkan terkait arkam iman atau tidak yang diklas dakwah pertama dan utama yang dilakukan oleh Pak Nabi Pak Nabi itu sama yaitu memurnikan akidah kepada Allah dan apa-apa yang ditunjukkan oleh Allah untuk imani sehingga akan memberikan kekuatan memberikan power kepada dirinya untuk terus meniput berbuat ketaatan kepada Allah dan akan memberikan semacam stimulan kepada dirinya untuk menghindari kemasyiatan kepada apa yang mengertai oleh Allah s.w. Jadi lengkap sudah penjelasan dari penulis dari titik poin awal pertama dalam proses pembahasan dakwah yaitu bagaimana akidah itu disampaikan untuk dipahami dan menjadi kekuatan memiliki seorang kumin untuk bertahan dalam keimanan kepada Allah s.w. karena memang apalagi zaman sekarang tantangan tantangan untuk menjadi seorang muslim itu lebih besar lebih berat daripada sebelumnya apalagi makin hari makin makin kita rasakan hari tantangan menjadi salah muslim terutama perkara jujur misalnya itu makin menjadi perkara yang paling sangat berat di tengah kehidupan masyarakat yang tidak jujur maka keimanan kepada Allah sampai keimanan kepada yang lain itu menjadi perkara yang menjadi kekuatan ataupun kita siap menjadi perawaran yang berobat terakhir mungkin ini dulu sudah kita buka dan diskusi kita baru kita masuk ke bab yang berikutnya Tentang bagian E ya Yang punya kitab bagian E Iman kepada hari kiamat Hari akhir Salaman 105 Sampai Apa yang menjadi kristiwa berikutnya Setelah hari kiamat Bukan Pertanyaan tentang kapan kiamat itu Bukan pertanyaan yang penting untuk kita Tanyakan, penting untuk kita cari tahu Dan penting untuk kita Terkait waktu Tapi peristiwa Peristiwa pasca kiamat itu yang penting Silahkan Yang ditutupkan juga boleh ya Mungkin memang Bicara peman kepada hari akhirnya Ini perkara yang memang sudah Sudah rutin kita bahas Kalau kita Kalau rumah ini Perkara kalau yang sudah Yang Sekolah di MDTA Misalnya Atas kolor-kolor naji Itu terlalu jelasan Assalamualaikum 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 Ya mahal petunjuk Bagaimana kita Cara mengimani hari kiamat itu Agar lebih kuat lagi Kehati-hatian kita Dan kepercayaan kita Karena terkadang Ada terlintas di benak kita itu Seperti saya pribadi Karena gak pernah Ya tahu kita Yang namanya Yang gaib Yang akan datang itu Tidak pernah terlintas Apabila terlintas Dalam hati kita Maka itu Katanya belum benar Bagaimana Nikmatnya sorga itu Apabila terlintas kita Nikmatnya sorga itu Seperti ini Itu aja belum benar Masih lebih baik lagi Katanya Jadi kan terkadang Namanya iman itu Memperlesetkan Nah itu kan Hanya tipu daya Tidak ada kehidupan itu Nah karena Gak mungkin ya Bisa aja Seperti ini Terus dunia ini Bergojolah Hidup mati Hidup mati Hidup mati Itu manusia berganti Terus gitu Nah Disitu kan Bagaimana cara kita Untuk menguatkan Ustaz di hari kiamat Dan hari kebangkitan Di hari apa Itu aja Ustaz Dalam iman kita Apa yang harus Kita laksanakan Demikian start Kalau bicara bagaimana Memuatkan keimanan Belum keyakin Kita pada hari kiamat Di tengah memang Hari ini Perkara tersebut Adalah perkara yang Jauh diabaikan Itu makanya Kata guru Hal yang Kalau untuk kita lakukan Adalah dengan cara Mentadaburi Ayat-ayat Yang di tengah kiamat Ingat ya Bukan hal yang baik Tapi tadabur Untuk mengerikan Semacam Khasya Memerikan rasa takut Kepada kita Akan Kehuruhara Hari kiamat Kemudian Dan itu Hanya bisa dibangun Kalau kita Sudah punya Keyakinan Total gas Kepada Al-Quran Dan keyakinan Total gas Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Zat yang Mengurunkan Al-Quran Maka Kehuruharaan Kepada hari kiamat Itu tidak bisa Berjalan sendiri Dia harus Dengan keyakinan Kepada Al-Quran Keyakinan Kepada Rasul Assalamuala Keyakinan Kepada Para malika Dan keyakinan Kepada Allah Sertama Dan bagaimana Memunculkan Itu adalah Dengan Memberikan Proses Melaksanakan Proses Tandamur Terhadap Ayat-ayat Terutama Ayat-ayat Yang beritakan Tentang Kepuasaan Allah Tentang Kiamat Secara Keteruluhan Untuk Memberikan Semacam Stimulan Kepada kita Untuk Terus Terikat Kepada Keyakinan Akan Hari Kiamat Terjadi Kepada 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 Terjadi Pasca Kiamat Terjadi Ingat ya Prosesnya Tandamur Mendalami Mengkaji Bukan hanya Sebatas Membaca Walaupun Proses awalnya Diawali dengan Membaca itu sendiri Makanya Kalau kita berinteraksi Dengan orang-orang itu Ada perintah EKRO Kemudian Tandamur Perintah untuk Dibaca Dan perintah untuk Melakukan Proses Pengkajian Dan Yang kedua Harus Dimunculkan Sikap Keyakinan Terhadap Apapun Yang utarakan Alih Allah Dan jangan Pernah Rendahkan Apa yang Dikabarkan Alih Allah Kekuatan Allah Dengan Kekuatan Kita Kenapa Kita Tidak Menyakin Akan Terjadi Peristiwa Peristiwa Besar Pasca Pasca Terutama Kiamat Termasuk Apa yang terjadi Kalau kita baca Tadi dialog Antara Rasul Dan Orang-orang Kurais Yang mereka Menintari Akan Adanya Hari Akhir Dengan Mengertanya Kenapa Mungkin Allah Menghidupkan Kami Setelah Kami Hancur Perkara Yang Tidak Mungkin Tidak Masuk Akal Memang Betul Apakah Peristiwa Ini Peristiwa Yang Masuk Akal Tidak Karena Memang Kalau Kita Kemarin Ingat Pembahasan Kita Tentang Bagaimana Tolik Iman Bahwa Dalam Konsepsi Keimanan Cara-cara Kita Beriman Itu Ada Cara Yang Bisa Menggunakan Akal Untuk Perkara-perkara Yang Akal Memang Menggunakan Akal Fungsi Fungsi Akal Tidak Untuk Membuat Keyakinan Tapi Sebatas Untuk Hidrok Saja Untuk Memahami Saja Untuk Esas Saja Bahwa Perkara-perkara Yang memang Pasti Terjadi Untuk Iman Kepada Hari Akhir Misalnya Dan Apa-apa Yang Digambarkan Tentang Peristiwa Hari Akhir Termasuk Surga Deneraka Termasuk Hisap Dan Hari Berbangkit Termasuk Juga Apa Syarat Itu Semua Perkara Yang Tidak Bisa Menggunakan Akal Dalam Konsep Keyakinannya Tapi Keyakinan Itu Dikembalikan Kepada Dalin Nakal Tugas Akal Cuma Satu Untuk Memahami Bahwa Peristiwa Itu Pasti Terjadi Kenapa Karena Dikabarkan Dari Yang Pasti Sama Seperti Yang Saya Pernah Ceritakan Dulu Saya Tidak Pernah Tau Rumah Bapak Tapi Ketika Menyampaikan Bapak Rumah Saya Disini Alamannya Disini Rumah Saya Bukini Kamar Bukini Bisa Rumah Saya Bukini Walaupun Saya Tidak Rumah Bapak Tapi Cukup Informasi Dari Bapak Karena Sang Pemilik Rumah Itu Tentu Konsekuensi Dari Kepercaya Dari Informasi Tadi Adalah Saya Cukup Mempercayai Sagi Apalagi Kepada Allah Yang Pasti Tidak Pernah Berdusta Terhadap Apapun Ditarakannya Tidak Tidak Pernah Menginggar Tidak Apa Yang Dijadikannya Maka Tentu Jangan Lebih Pasir Kita Mempercayai Dan Meyakini Maka Tadi Tanya Bagaimana Menguatkan Kami 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 Kenapa Karena Perkara Itu Perkara Yang Tidak Masuk Akal Dalam Arti Akal Tidak Mampu Menjantau Kenapa Faktanya Itu Tak Merindah Prinsipnya Dudukkan Apa Yang Kita Imani Berdasarkan Cara Mengimani Ada Yang Boleh Menggunakan Dalil Akal Ada Yang Hanya Boleh Menggunakan Dalil Nakal Dalam Perkara Keimanan Itu Tidak Bisa Menggunakan Dalil Dalam Perkara Keimanan Kepada Perkara Yang Gaib Itu Tidak Bisa Menggunakan Dalil Nakal Harus Menggunakan Dalil Nakal Dan Keimanan Kepada Kiamat Itu Termasuk Perkara Yang Gaib Gaib Pada Posisi Apa Yang Terjadi Di Kiamat Itu Dan Kapan Kejadian Tapi Apa Kiamat Kepasti Terjadi Itu Bisa Kita Gunakan Secara Akliah Bahwa Sesuatu Yang Berawal Pasti Berakhir Kecuali Bisa Allah Subhanallah Allah Ya Begitu Ya Terima kasih Ustaz Semoga Semakin Buat Iman Ini Tentang Hari Ayra Ustaz Amin 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 Ya Saya Apa Yang lainnya Terus Lagi Bilik Apa Ustaz Ya Ustaz Memang Cuaca Ini Mulak Balik Panas Hujan Oh Kedatang Pak Ini Musim Panjarobah Musim Banyak Sakit Iya Ustaz Nanti Masyap Ini Seolah Nanti Apa Mokor Olahraga Sikit Biar Nggak Enak Berjemur Memang Musal Apa Betul Tuhan Kita Siap Jauh Jauh Haris Ya Bunuh Jauh Apa Bunuh Jauh Hari Akhir Ini Ya Harus Banyak Kita Kejar Membagai Macam Pahala Maka Dikajin Kajian Kalau Nggak Sibuk Karena Maka Dikajin Kita Tinggal Duduk Kita Tinggal Duduk Aja Berenang Canggol Udah Besar Pahalanya Dibanding Orang Yang Apa Solat Semua Ustaz Ya Lebih Besar Pahala Menengah Kajian Masjid Ya Masya Allah Jadi Kalau Ada Orang Yang Sibuk Tapi Tidak Tidak Menengah Kajian Masjid Sungguh Merugi Lagi Masjid Ya Iya Karena Tidak Apa Sanggup Kita Solat Sunda Sanya 40 Rekan Masjid Enak Kita Ke Masjid Dengan Kajian Dengan Duduk Aja Besar Pahalanya Itu Bedanya Bahkan Pendulukan Lagi Lebih Tinggi Daripada Solat Lebih Tinggi Lagi Mulu Ada Seorang Ulama Itu Pernah Menegur Kelas Muridnya Ketika Imam Ahmad Itu Ketika Itu Muridnya Ingin Makan Bukan Solat Semak Solat Wajib Ketika Sedang Imam Ahmad Sedang Menjelaskan Tentang Kajian Fiki Kemudian Pas Waktu Itu Azam Maka Dia Bersegera Untuk Meninggalkan Majelis Untuk Melaksanakan Solat Wajib Secara Berjamaat Apa Kata Gurunya Tunggu Apa Apa Kau Tahu Yang Kau Tenggalkan Yang Kau Kerjakan Tenggalkan Lebih Daripada Apa Yang Kau Tenggalkan Menuntuk Ilmu Itu Lebih Utama Daripada Melaksanakan Solat Pada Waktunya Sebagian Ulama Itu Kalau Sedang Proses Menuntuk Ilmu Mereka Menyengajakan Untuk Kalau Memang Memungkinkan Mereka Menyengaja Untuk Menunda Solat Berjamaah Di Awal Waktu Untuk Menyelesaikan Perkara Perkara Penting Di Dalam Proses Menuntuk Menuntuk Sendiri Solat Waktu Kan Hukumnya Senah Sementara Menuntuk Hukumnya Wajib Ini Sekedar Berbagi Kalau Prinsip Saya Selagi Saya Sehat Ini Saya Berbagi Ilmu Selagi Saya Sehat Adakah Masjid Pasti Saya Kejar Memang Saya Bergerak Itu Saya Tidak Masjid Saya Mau Diterapkan Boleh Karena Rungi Besar Pahal Datang Masjid Besar Selagi Saya Bisa Berjalan Pasti Saya Datang Kecuali Memang Betul Sakit Tidak Bisa Berdiri Tidak Bisa Menuju Barulah Saya Diam Ajan Di rumah Apalagi Kita Ingat Rasul Ann Andaikata Kali Melihat Taman Dienter Taman Taman Nanti Kita Terbalik Kepada Masjid Ini berlaku Apa yang digaji oleh Pak Pak Memberikan penyerangan Memberikan semacam Tenaga baru Untuk kita Berajin mengikuti kajian Iya Saya sehat Ada waktu Saya pasti berisala Assalamualaikum Pak Ustad Tadi Ustad Menuntut ilmu itu Itu adalah Perkara yang Utama Memang ada juga Ada pengajian Di waktu pengajian Setelah Ba'da Maghrib Itu pas waktu Masuk Isa Itu dikemenangkan azan Dan Diteruskan dengan Penyampaian ilmu Pengajian itu Itu juga Pernah ada juga Dilakukan gitu ya Pak Ustad Iya Kalau yang Paham tentang Tentang Maka mereka yang Lakukan itu Selesaikan Perkara Pajian itu Sampai selesai Dalam arti Kalau memang Tanggung waktunya Sekitar 1 jam 1 jam Tanggung kan waktunya Itu kan Kalau ditunda Tunggu depan Tunggu depan Tidak sampai Pemahamannya Maka selesaikan Tidak Karena Tidak dipermasalahkan Untuk Soal Isa itu Ditunda Apakah Nabi S.A.W. itu Beberapa Riwayat Menyebutkan Bahwa Nabi S.A.W. itu Menunda Ada Satu Syirah Itu yang Menggambarkan Bahwa Nabi S.A.W. itu Dalam kehidupan Kesehariannya Itu melaksanakan Soal Maghid itu Antara Jam 6 Sampai Jam 7 Artinya Setengah 7 Kita katakan Tapi Melaksanakan Soal Isan Itu Jam 9 Malam Artinya Jarak Antara Maghid Dengan Risa itu Hampir 1 jam Sampai 2 jam Kita sekarang Itu Buru-buru Tali Maghid Gantung Sering Kita Temukan Apalagi Kemana Saya Termasuk Yang Yang Tidak Bisa Menikmati Buka Puasa Kalau Kena Mengisi Kedual Karena Mau Buka Puasa Bareng Istri Bareng Keluarga Bareng Anak Sementara Soal Isanya Itu Jarak Sekitar 40 Menit Dari Rumah Salah Tarawih Jadi Apa yang terjadi Sampai Mereka Sudah Ajan Hanya Mereka Sesuaikan Dengan Waktu Waktu Jam Itu Tanpa Memberikan Dispensasi Padahal Lebih Bagus Ketika Kita Tunda Dikit Supaya Ada Space Antara Maghid Dengan Issa Karena Tidak Masalah Tetap Jawapan Secara Berjamaah Tapi Apa Yang Bapak Sampaikan Tadi Pengajian Tempat Tentu Tentu Masuk Waktu Mereka Laksanakan Ajan Kenapa Ini Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Mereka Yang Data Pemajit Bahwa Waktu Siapa Sampai Tapi Bagi Mereka Yang Dalam Masjid Boleh Saja Merundai Tentu Tentu Dua Dapat Walaupun Kalau Dipesan Tentu 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 Penjelasan Dari Kawan Teman Teman Yang Mereka Mengatakan Kadang Kadang Isya Itu Untuk Menghindari Mis Pemahaman Terhadap Masyarakat Sekitar Kadang Kadang Mereka Tentu Tentu Melaksanakan Ikhoma Saja Karena Memang Hukum Ajan Semasa Mereka Tau Terkunda Sholat Isya Jam Sembilan Malam Tapi Lepas Secara Berjamaah Oleh Oleh Warga Pesantren Itu Karena Kajian Yang Mereka Lakukan Membutuhkan Waktu Yang Cukup Panjang Butuh Sampai Dua Jam Badang Maghrib Isya Itu Kalau kita Lihat Sekarang Waktu ini Satu Jam Nolus Menit Itu Apalagi Kalau Sempat Melaksanakan Sholat Sunnah Doa Sunnah Menghabiskan Waktu Kita Kurang lebih Sepuluh Sampai Jumlah Menit Mati Sedikit Lagi Waktu Lagi Sementara Ilmu Itu Penting Untuk Menjaga Kita Jangan Sampai Jatuh Kepada Kesalahan Dalam Amat Apa Apa yang dilakukan Di Medi Bapak Itu Saya Perbent Terima kasih Orang Yang Dukung Walaupun Kalau Kita Buat Itu Di Masyarakat Saya Pernah Kemukan Apa Kejadian Itu Saya Sampaikan Kepada Masyarakat Ini Pak Ada Pertanyaan Yang Sudah Dipasuk Kepada Saya Dan Sebetulnya Secara Hukum Boleh Saja Kita Menunda Sholat Sholat Sekarang Dengan Konsekuensi Kita Tunda Sholat Sholat Sekitar Setengah Jum Atau Kita Selaksanakan Sholat Sholat Kemudian Kita Lanjutkan Kajian Atau Sudah Kita Laksanakan Sholat Sholat Pertanyaan Ini Bisa Jawab Nanti Pertemuan Di depan Jadi Polema Tengah Masyarakat Ada Kaum Tua Yang Orang Tua Yang Nggak Ngerti Terkait Melfikir Allah Lihat Dalam Konsepsi Ilmu Maka Mereka Mengatakan Sudah Set Mereka Bahkan Ketika Ada Yang Mengatakan Sudah Selesaikan Sudah Mereka Yang Ribut Secara Hukum Fiki Secara Adat Mengatakan Bahwa Selesaikan Ilmunya Soal Wajib Isai Terutama Soal Sobo Dan Mandir Itu Oke lah Karena Waktunya Nggak Panjang Jangan Tunda Tunda Tapi Kalau Isya Itu Bahkan Di dalam Beberapa Rewah Disebutkan Nabi Sengaja Menunda Berjemaah Dengan Para Sahabat Tadi Saya Katakan Ada Satu Syurah Saya lupa Syurah Yang mana Menyebutkan Bahwa Ritmi Nabi Sengaja Sengaja Itu Beliau Soal Isya Jam Sembilan Malam Kemudian Jam Setelah 10 Sampai Jam 2 Jam 1 Beliau Tidur Kemudian Jam 1 Sampai Jam 4 Beliau Tahajut Kemudian Jam 4 Sampai Jam 5 Beliau Tidur Kembali Jam 5 Sampai Jam 6 Beliau Salat Tubuh Dan Melaksanakan Perkara-perkara Lanjutan Jam 7 Sampai Jam 8 Beliau Mengujud Isinya Jam 8 Sampai Jam 9 Beliau Melaksanakan Aktivitas Kerja Harian Kemudian Jam Kemudian Saya Lupa ya Jam 11 Sampai 12 Sampai Jam 12 Beliau Tidur Kedongga Jam 12 Sampai Jam 1 Beliau Melaksanakan Aktivitas Ibadah Kemudian Selanjutnya Nanti Jam 5 Beliau Mengunjungi Rumah Isinya Terus Sampai Kamu Rupu 4 Jum Buka Itu adalah Kitab Sama Muhammadiyah Untuk Mengetahui Aktivitas Rutin Rasul 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 Berulang Kitab itu Ada Kitab itu Kitab itu Kitab itu Lupa saya Buat Balik Kitab Itu Tentang Perilaku Nabi Sambil Muhammadiyah Ada Stoknya Tidak Stok Tidak 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 Enaknya Beli Biar Paham Apa-apa Yang dilakukan Nabi Kita Contoh Atau Sekarang Gampang Bisa Bisa Dari Pihak Online Ke Dari Itu Bagus Sambil Muhammadiyah Tentang Kehidupan Nabi Belak Saya Buka Facebook Selalu Tidak Masih 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 Terkait Dengan Pengajian Kita Ini Iman Kepada Hari Akhir Ini Sekarang Kondisinya Di kita Itu Kalaulah Itu Orang 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 Kafir Yang Tidak Sambil Kita Itu Memang Mudah Mereka Dikatakan Tidak Percaya Kepada Keimanan Kita Tapi Tapi Sekarang Juga Di Kita Di Umar Kita Juga Keimanan Ini Kadang-kadang Jadi Terlupakan Jadi Apa Apa Yang dilakukan Tindakan Sekarang Itu Tidak Mengingat Lagi Adanya Keimanan Kepada Hari Akhir Karena Di Hari Akhir Kita Nanti Akan Di Isap Ini Sebetulnya Yang Terjadi Dan Banyak Dilakukan Baik Itu Mulai Dari Orang Dari Pemimpin Pemimpin Kita Terutama Pemimpin Kita Dan Umar Yang Lain Juga Bahkan Dari Saudara-saudara Dekat Kita Artinya Itu Menjalankan Sebagian Dan Meninggalkan Sebagian Padahal Ilmunya Sudah Sampai Nah Ini Kira-kira Ini Kan Perlu Ini Kita Kalau Kita Perlu Mendakwahkan Terus Masalah Masalah Dasar Keimanan Kita Yang Sekarang Ini Kita Bahas Keimanan Dari Hari Akhir Ini Yang Kita Rasakan Sekarang Baik Itu Oleh Yang Mengelola Yang Mengelola Negara Maupun Sampai Ketika Tiga Pejabatnya Sudah Berakar Akar Jadi Artinya Datang Bencana Sebetulnya Kan Ini Kan Dalah Peringatannya Saya Dan Ini Kayaknya Sudah Melupakan Sudah Tradisi Tradisi Suap Menyuap Tradisi Korupsi Itu Sudah 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 Yang Dilema Kita Sekarang Dan Kita Lihat Terus Kejadiannya Di Depan Mata Kita Kira-kira Gimana Yang dapat Kita Pelajari Dari hal Ini Kalau Kita Melihar Fakta hari Ini Memang Dugaannya Begitu Sebagian besar Kita Hari ini Termasuk Setiap Aldat Sudah Sudah Mulai Tipis Terhadap Hari Akhir Dugaannya Hanya Saja Kita Tidak Boleh Menjas Karena Tidak Boleh Ada Proses Terhadap Saudara Kita Hanya Saja Memang Betul Kalau Kita Katakan Hari Ini Dugaannya Nampaknya Seperti Mereka Kurang Yakin Sehingga Mereka Melaksanakan Apapun Yang Ingin Mereka Kerjakan Sesuai Dengan Keeminan Nafsu Mereka Bahkan Pernah Ada Satu Orang Mantan Kerja Ebat Negara Itu Sampai Menyatakan Secara Lisan Dua Itu Mengatakan Bahwa Apa Betul Kenanda Hari Kiamat Kok Yakin Dali Pernyataan Itu Langsung Dari Lisan Dua Ketika Saya Lupa Apakah Kongres Partainya Atau Pak Bersiwa Apa Bila Menyatakan Itu Tapi Prensipnya Memang Kalau kita Bicara Sifat Manusia Itu Memang Tempatnya Silat Dan Lupa Itu Kenapa Kalau Kita Bukan Dalam Al-Quran Nyaris Di 30 Itu Ulang-ulang Ke Ayat Tentang Kiamat Dan Hampir Setiap Ayat Al-Quran Ada Terita Tentang Kiamat Ini Menunjukkan Pembelajaran Kepada Kita Bahwa Untuk Perkara-perkara Yang Gait Memang Sering Dikulang-ulang Repetisi Itu Harus Dapatkan Untuk Apa Untuk Memberikan Semacam Penguatan Keyakinan Kepada Kita Agar Kita Tidak Sampai Pada Proses Melupakan Terhadap Apa Yang Kita Iman Tadi Apa Yang Kita Yakini Yang Kedua Yang Ketiga Memang Dalam Proses Pembelajaran Hari Ini Kami Sedikit Tidak Setuju Dengan Apa Yang Sering Terjadi Hari Ini Dalam Artian Ilmu Itu Hanya Diajarkan Dalam Untuk Sakopah Hanya Dalam Untuk Pemahaman Antal Sebelakar Sehingga Banyak Diantara Kau Muslimin Yang Ketika Mempelajari Ilmu Hanya Untuk Memenuhi Isi Kepalanya Tidak Diamalkan Tidak Sampai Pada Konsep Sisi Pemahaman Dan Pemahaman Padahal Sediatinya Ilmu Itu Bukan Yang Dihafalkan Tapi Apa Yang Diamalkan Apa Yang Memberikan Efek Amal Dan Ini Memang Menjadi Sedikit Apa Ya Trager Kepada Para Guru Dalam Konsep Menyampaikan Pembelajaran Kepada Murid-muridnya Itu Penting Untuk Mereka Menekan Impress Nya adalah Bukan Hanya Pengetahuan Tapi Pada Pengamalan Dan Pemahaman Dan Itu Tidak Akan Mungkin Menuncul Kecuali Dengan Diawali Dengan Prinsip Perbaikan Terhadap Akhidah Itu Kenapa Kami Sering Kritisi Terkait Materi Ajar Mereka Kenapa Seringkali Kalau Kami Temukan Itu Kalau Masuk Pengajian Yang Mereka Ulangi Kita Kita Fiki Karena Kalau Katakan Prosedur Pembelasan Pertama Itu Bukan Fiki Tapi Akhidah Kalau Sudah Akhidah Yang Selesai Nanti Fiki Itu Gampang Tapi Kalau Fikinya Seyak Hidah Nggak Maka Fiki Itu Jadi Sulit Jangan Untuk Perkara Yang Berat Saja Itu Sudah 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 Dibutuhan Atau Boleh Silahkan Sampaikan Kita Fiki Tapi Dengan Dengan Nuansa Seperti Fikih Yang Didasari Oleh Rasa Untuk Ketaatan Fikih Yang Menyatu Dengan Konsepsi Tasawuf Dengan Konsepsi Taskiat Denas Jadi Bukan Hanya Sebabat Fiki Dalam Kontek Perintah Dan Larangan Saja Tapi Why Kenapa Kita Melaksanakan Perintah Itu Kenapa Kita Menyinggalkan Larangan Itu Sampai Kepada Tentang Itu Yang Kita Bahas Kondisi Kondisi Kita Gini Makanya Tugas Kita Yang Masih Ini Untuk Mengingatkan Sabar Kita Yang Lain Mereka Untuk Diingatkan Wata Wasatul Hak Wata Wasatul Sabar Mengingatkan Kepada Yang Hak Apa Yang Hak Allah Hak Nabi Allah Hak Kisah Kisah Hak Kiamat Hak Hak Perkara Perkara Yang Hak Ini Yang Harus Kita Ingatkan Berulang Ulang Tanpa Sedikit Merasa Bosan Sekalipun Untuk Mengingatkan Saudara Kita Termasuk Tadi Kalau Kita Punya Link Kepada Para Stakeholder Negeri Sampaikan Kepada Mereka Tapi Siap Siap Dengan Mereka Punya Apa Dibenci Di Boikon Dan Sebagainya Dan Menikmati Semua Perkara Itu Perkara Konsekuasi Bahwa Dan Kita Berharap Apapun Yang kita Rasakan Hari ini Menjadi Peringan Hisap Kita Di Akhirat Menjadi Perkara Yang Memberikan Apa Ambilan Kepada Kita Dan Karena Kalau Mereka Beriman Kepada Hari Akhir Tidak Mereka Terdiri Suat Menuar Tahu Dia Bahwa Akta Yang Haram Itu Tampaknya Menjadi Bahan Bakar Api Den Akta Dia Beriman Kepada Hari Akhir Dia Tahu Bahwa Ada Tidak Ada Manusia Bahwa Ada Allah Yang Akan Membuka Rahasia Kita Di Hari Dimana Semua Rahasia Itu Dibongkar Oleh Allah Apa Yang Ditarakan Oleh Disan Dan Apa Ditarakan Hati Itu Juga Ditarakan Apakah Terjadi Kesamaan Antara Hati Dengan Disan Dia Dia Nggak Akan Beranggih Bermohong Nggak Akan Pernah Berjanji Yang Dia Bini Itu Cuma Tipu Tipu Lagi Sistem Kenapa Ini Terjadi Karena Sistem Mengajarkan Begitu Untuk Jadi Pejabat Itu Harus Mempentingkan Kebesaran Kebohongan Yang penting Gaji aja Dulu Masalah Bisa Dilihat Nombor Tua Atau Bahkan Nomor Satu Setia Dan Mereka Paham Dengan Hari Akhir Yakin Dengan Hari Akhir Mereka Mereka Berjain Perkara Yang Mereka Mampung Mengamalkannya Jadi Ini Konsepnya Tugas Kita Cuma Satu Menjadikan Apa Yang Mereka Lampas Sebagai Pembelajaran Kepada Kita Dan Mendakwakan Mereka Untuk Kembali Mengingat Kepada Hari Akhir Kalau Pembelajaran Kita Hari Akhir Akhir Ya Sedak Wadah Karena Dan Terus Bermas Pengalaman Karena Tentang Hakti Kewah Kerajaan Yang Itu Di Termasuk Dibubarkan Bahasa Kasarnya Sudah Kena Bahasanya Dibubarkan Boleh Kelompok Premat Ya Kita Tidak Nggak usah Berantem Karena Kalau berantem Sama Mereka Itu Rugi Karena Kita Tau Premat Ternyata Berantem Maka Yang Kita Lakukan Apa Nasihatkan Dia Tentang Yakin Posisi Yang Melakukan Ini Adalah Perkara Yang Bisa Menyelah Dengan Tidak Rasa Nanti Dia Lepas Dia Faham Enggak Faham Pokoknya Itu Sudah Dikas Sampaikan Pada Akhir Berikan Keringatan Masalah Dia Terima Atau Tidak Terus Nanti Ketika Sudah Diberi Keringatan Dia Menampil Nanti Nanti Tidak Dibisa Allah Tanya Apakah Loh Para Nabi Yang Menyampaikan Perkaraan Mereka Lagi Semoga Tidak Sudah Sudah Ada Yang Menyampaikan Kepada Mereka Tentang Kepada Kalau Kita Jadi Seorang Pak Amin Kalau Sudah Ada Yang Nyampaikan Kebaikan Jangan Tentang Tentang Karena Kita Tau Nanti Kebaikannya Akan Berimbas Kepada 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 Terima Terima Tentang Tentang Mungkin Cukup Ya Jangan Setuju Begitu Ya Pak Junaidi Ya Ya Bapak Kurang Bapak Ustaz Ya Apu 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 Mudah Apa Yang Kita Pelajari Hari Ini Bisa Menjadi Penguat Akhidah Kita Keiman Bata Dan Mudah Mudah Kita Selamat Kita Istighfar Kepada Allah Astaghfirullah Amin Astaghfirullah Allah Sambi'ala Sambi'ala Sahab Zolim Yadih Zolim Al-Fiddi Mubayyim Sharimin Wa'ala Adih Sambi'ala Allah Allah Taka Allah Taka 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 Allah Allah Ya Allah Ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.